Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah, menjawab pertanyaan dari teman-teman saya yang ada di Facebook bagaimana cara melakukan injek game dari PS3 CFW ke PS3 AWP Jadi, bahan yang perlu disiapkan yang pertama adalah PS3 CFW versi 481 Selanjutnya, harddisk yang berisi game, dalamnya ada game injek Selanjutnya, kabel LAN Lalu, PS3 yang akan mau diinjek, OFW 481 Jadi, versinya harus sama, 481 OFW Dan CFW 481 Baik, yang pertama kita hidupkan dulu PS3 PS3 CFW, saya pakai DMI Sementara PS3 untuk OFW, saya pakai AV Jadi, karena TV saya cuma ada satu, jadi terpaksa harus ganti-gantian Baik, yang pertama Pasang harddisk yang berisi game injek tadi ke PS3 CFW Pastikan Tersambung, sini ada tulisan USB device Artinya, AD external kita sudah tersambung ke PS3-nya Lalu, kita masuk ke multi-man Langkah pertama Sampai di menu multi-man ini Pencet start sama select secara bersamaan Start sama select secara bersamaan Nah, ini namanya menu road pada PS3 CFW Jadi, kita ambil Kalau buat kursornya R3 ya Ambil PS3 road X2 kali Nah, ini Di sini ada Dev HDD 0 Dev USB 0 Dev HDD 0 Ini adalah harddisk yang ada di dalam PS3 Sementara, dev USB Ini harddisk yang ada Di luar Berarti ada external masteran game OFW tadi Jadi, langkah pertama Langkah pertama, kita ambil dulu Dev USB X2 kali Karena Game-nya saya latakan di folder OK Nah, di sini kita ambil lagi Folder yang berisi game OFW-nya Nah, ini list game untuk OFW Semuanya ada di sini Jadi, R3 buat kursornya Nah, sekarang pilih game yang akan mau dimasukkan Ini saya ambil file yang kecil aja ya Ini ada angry bit X2 kali Nah, di dalam file ini Ada dua file Yang pertama Plus Kode regionnya Plus 31054 Selanjutnya ada NPUB 31054 Nah, file NPUB 31054 ini Ini ada cara membuatnya Jadi, untuk teman-teman yang ingin belajar cara membuat game CFP untuk merubah ke OFW Bisa nanti saya berikan video tutorialnya Tentunya ada donasinya Jadi, hari ini saya akan sharing aja Cara inject game-nya aja Jadi, ambil kedua file-nya Caranya Pencet X Satu kali Terus ke bawah Nah, itu ada tanda biru Berarti sudah kita pilih Satu lagi Yang bawah X Nah Sudah dua buah tanda biru ya Nah, ini tinggal kita copy Caranya pencet bulat Nah, ada yang copy Langsung pencet X Nah Sekarang Balik lagi Ke menu selanjutnya Pencet sebelah Kiri Maaf ya Karena saya satu memegang kamera Satu lagi memegang stick Jadi, gak usah nih Sebelah kiri Kita balik lagi ke menu awal tadi Nah, disini kita pilih Kita akan memindahkan file-an 2 tadi Ke Dev ADD 0 Nah, nih Dev ADD 0 berarti Hard disk yang ada di Internal PS3-nya Pencet X 2 kali Pilih game Yang tulisannya kecil ya Pencet X 2 kali Taruh di atas nih Nah, di dalam folder Terima kasih Kita akan bulat Pasti Nanti file-an sudah kita copy lah tadi Kita pastikan ke sini X Ini ada perintahnya Yes Enter Ini adalah proses transfer Ke PS3-CFE dulu Jadi, kita pun master-nya dulu Di PS3-CFE Nah, ini game Anggrip-nya lagi jalan Sampai nanti Sampai jumpa di selamat menikmati nah sampai 100% ini artinya game Angry Bird tadi sudah kita copy ke dalam masteran CFE jadi pas sampai disini keluar dulu caranya pencet R1 jadi keluar dulu dari menu multi-man nah setelah sampai disini game yang kita copy tadi belum bisa tampil nah untuk itu kita perlu melakukan namanya reboot database jadi caranya matikan dulu console PS3 nya nah setelah yakin mati nah sekarang kita akan melakukan reboot database jadi disini teman-teman tolong perhatikan baik-baik ya disini yang paling penting bagian terpenting untuk melakukan pembuatan master untuk game OEV jadi caranya pencet pencet tahan jadi cara pertama dipencet terus hijau bunyi dua kali langsung ke merah ditahan terus selanjutnya selanjutnya tahan tahan terus bunyi satu kali tahan terus nah bunyi dua kali langsung dilepas coba kita lihat di tampilan PS3 nya nah sini ada restart system restore kita pilih ribu database yang nomor 4 kita pilih ribu database yang nomor 4 kita pilih ribu database yang nomor 4 enter apakah anda akan melakukan ribu database? yes enter ini namanya ribu database ini bagian terpenting dalam melakukan penginjakan pada master CFP481 jadi caranya pencet tahan yang pertama sampai dari merah hijau terus merah lagi yang kedua dari hijau bunyi satu kali pas bunyi kedua lepas ini ada MI ini ada MI yes ini database storage ribu enter ini lagi proses ribu database oke status nah disini akan tampil game yang kita masukkan tadi secara otomatis PS nya akan restart sendiri ini nah ini game yang ribu tadi oke teman-teman dah mengerti caranya sekarang cara inject ke OFV481 nah nanti di video yang kedua ya oke disini dimatikan dulu PS nya oke sekian tutorial inject game pembuatan master untuk CFP481 di video yang kedua saya akan tunjukkan cara inject ke PS3 OFV nya sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh